Ketum PSSI, Erik Thohir beberkan tugas pria Jerman selaku pelatih pendamping Bima Sakti di Timnas U17 Indonesia. Pelatih pendamping untuk Bima Sakti menukangi Timnas U17 Indonesia in sudah jauh hari disinggung Erik Thohir. Saat ini PSSI masih berupaya menjalin kesepakatan dengan sosok yang kabarnya berasal dari Jerman sebagai pelatih pendamping. Menariknya sosok tersebut juga merupakan salah satu dari enam kandidat direktur teknik yang diincar PSSI dan memang semuanya dari Jerman. Menurut Erik nantinya pelatih pendamping Bima Sakti asal Jerman itu akan dikontrak selama 4 bulan hingga piala dunia U17 2023. Hal itu diungkapkan Erik pada minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023, di ASIP Training Ground Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selain itu Erik juga membeberkan tugas yang bakal diemban pelatih pendamping sepanjang persiapan yang dilakukan Timnas U17 Indonesia. Skuad Garuda Asia saat ini sudah dalam proses pemusatan latihan, TC, di Jakarta, menurut rencana digelar sampai tanggal 28 Agustus mendatang. Setelah itu TC akan berlanjut ke Jerman pada September hingga Oktober tahun 2023, sebelum mentas di piala dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia akan berstatus tuan rumah dalam ajang yang digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023 itu. Pelatih pendamping akan bertugas full mendampingi skuad Garuda Asia ketika berada di Jerman hingga turnamen di Helat. Pelatih pendamping, Bima Sakti di Timnas U17 Indonesia, kami sedang kejar tanda tangannya, ucap Erik Thohil. Ini mendampingi Coach Bima selama 4 bulan, nanti datang ke Indonesia. Full mendampingi di Jerman, baru nanti di kejuaraan dunia, piala dunia U17 2023 juga mendampingi imbuhnya. Potensi perpanjangan kontrak terhadap pelatih pendamping tetap ada meski baru dikontrak selama 4 bulan. Hal itu tergantung pada hasil evaluasi, mengingat Timnas U17 Indonesia ditargetkan mencapai babak semifinal piala dunia U17 2023. Baru nanti dilihat lagi kelanjutan, ujar Erik Thohil. Karena itu kami lakukan percepatan, mencari pemain terbaik. Sudah ada TC di Jakarta yang ikuti 34, tetapi kami merasa tidak cukup. Maka kami cari 12 kota, sudah di Bandung, Palembang, Bali. Tadi saya baru mendarat dari Bali sudah menseleksi 947. Belum lagi di Bandung 187, Palembang 127, imbuhnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!